Selamat sore pemirsa, korban selamat kecelakaan maut di tol Jagorawi, Supriyati masih menjalani perawatan di rumah sakit Uki, Cawang, Jakarta Timur. Korban mengalami patah di tangan kiri serta sejumlah luka di kaki serta tangan kanan. Rabu siang, suami, anak serta orang tua menjenguk Supriyati di rumah sakit Uki, Cawang, Jakarta Timur. Supriyati sendiri masih tergolek di kamar perawatan. Yang mengaku selasa pagi dirinya akan berangkat kerja di kawasan Depok. Supriyati mengaku tidak tahu penyebab kecelakaan karena berlangsung sangat cepat. Ibu satu anak ini hanya ingat saat tubuhnya terpental keluar mobil. Selain dirinya, Supriyati mengaku ada sekitar 10 orang lainnya di dalam mobil tersebut. Supriyati dan keluarga menyatakan tidak akan menuntut apapun kepada pelaku Rashid Amirullah. Keluarga hanya berharap Supriyati cepat pulih serta dapat kembali bekerja. Terus pas di beberapa menit di tol, ya itu terjadi kecelakaan. Tapi saya tidak tahu kecelakaannya bagaimana, bagaimana. Yang saya tahu saya kelempar, terus saya sudah ada di trotoar jalan. Itu posisinya ditabrak atau bagaimana? Katanya sih ditabrak, tapi tidak tahu. Soalnya di situ kan banyak orang, tidak tahu yang nabrak yang mana, yang ditabrak yang mana. Selain ibu, berapa orang dalam mobil itu? Ada sepuluhan kan? Sepuluh orang. Ibu sendiri luka di bagian aku.